Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebermanfaatan Baik teman-teman, kali ini kita akan memberikan tutorial Saya akan memberikan tutorial tentang cara untuk membuat sertifikat Ataupun membuat dokumen dengan menggunakan Google Form Dan juga nanti digabungkan dengan Google Slate Lalu nanti hasilnya bisa ter-email Ataupun bisa di-download dengan ada fotonya, ada tambahan foto Ini bisa juga kalian pergunakan untuk membuat formulir pendaftaran seperti itu Dan nanti ada fotonya di bagian di bawah atau di bagian dokumen tersebut Baik, kita menggunakan beberapa peralatan Yang pertama adalah kita menggunakan Google Formuler Lalu yang kedua adalah Google Slate Lalu yang ketiga adalah Plugin Yang namanya adalah Autocrat Dan Autocratnya nanti harus kita setting Agar bisa digunakan untuk gambar Baik, tahapan pertama adalah kita buat slide-nya terlebih dahulu Dengan menggunakan Google Slate Terlebih dahulu saya buka Google Drive saja Kita buka Google Drive dengan akun yang sudah ada Lalu yang pertama adalah kita klik kanan untuk membuat folder Biar menjadi satu folder seperti itu Misalnya latihan membuat kartu Anggap saja kita akan membuat kartu Kartu peserta ataupun bisa juga sertifikat yang ada gambarnya Ini bisa apa saja ya Lalu kita klik untuk membuat folder Ini dia latihan membuat kartu Baik, saya buka ya Dan sekarang kita membuat Membuat slide-nya Klik kanan lalu Google Slate di sini Kalau kalian Biasa dengan Google Doc juga tidak apa-apa Sama saja ya Yang jelas ini harus pakai yang Google Slate Ataupun Google Doc Baik, kita klik pada Google Slate Dan saya memilih ini karena mungkin dimensinya Ataupun cara pengaturannya mudah Sama juga ya sebenarnya Google Yang dari dokumen juga mudah Yang pertama kita atur halaman terlebih dahulu Biar lebih menarik ya File lalu Page Setup Ya ini kita pilih yang custom saja Kita pergunakan cm Lalu di sini kita berikan Lebarnya itu 29,7 Ya untuk A4 ya Lalu ini 21 cm Ini ukuran 4 Kalau kalian menggunakan ukuran yang lain silahkan saja Ya ini sudah jadi ukuran 4 Lalu selanjutnya biar lebih manis Saya pergunakan gambar yang sudah ada di komputer saya Misalnya saya menggunakan sertifikatnya yang sudah ada di komputer Caranya boleh background ini Ya boleh background ini Ataupun tambahkan gambar Sama saja ya Insert image juga tidak apa-apa Insert image saja ya Baik Lalu sekarang kita ambilkan background Backgroundnya adalah gambarnya ini Gambarnya sertifikat Karena saya akan membuat sertifikat yang ada gambarnya Maka Atau ada fotonya Maka saya berikan sertifikat saja Kalau kalian sesuaikan nanti misalnya kartu ya Kartu desainnya kalian buat sendiri ya Yang penting nanti kita kasih Tanda ya Tanda kurung Ataupun tanda Lebih besar lebih kecil itu ya Oke Selanjutnya kita berikan tanda sekarang ya Ini insert tag box Kita taruh di bagian nama peserta Ini kan nama pesertanya kan disini Oke biar Segini ya Nah segini dan kita taruh di tengah seperti ini Biar tidak keluar dari garis Jadi nanti namanya itu disini Setelah itu kita ketik saja di bagian disini Ya sama kita memberikan Lebih besar lebih kecil itu Dengan double ya Lalu nama Lalu kita kasih penutup Ya seperti ini Sekarang kita kasih board Biar lebih menarik Ya lalu fontnya kita tambah ya Fontnya tambah langsung aja seperti ini Lalu kita taruh di tengah Dengan cara klik pada bagian disini More Lalu di bagian disini Lens Ya ini kita pilih yang tengah Baik Seperti ini teman-teman Untuk nama sudah selesai Sekarang gambarnya akan Atau fotonya akan saya taruh disini Caranya sama ya Kita klik pada Text box ini Ya kita taruh aja disini Mungkin gambarnya segini Nah biar rapi Saya berikan gambar segini ya Lalu Sekarang saya taruh di bagian tengah Ya enter aja Ya biar tengah Nah seperti ini Kita Taruh Tanda seperti tadi Nah ini akan saya kasih Nama foto Seperti itu Nah sama ini juga Saya tengahkan Biar Tampilannya menarik Tapi sebenarnya Tidak pengaruh kalau yang ini Ya terus ini Sekarang Saya enter lagi Biar sama antara Yang bawah dan yang atas Ya seperti ini Lagi ya Oke boleh Yang ini juga seperti ini Biar Spacenya itu seperti ini ya Vick Vicknya seperti ini Baik gambarnya nanti akan ditaruh disini Setelah ini teman-teman ya Setelah kita membuat Foto Membuat tempatnya foto Kita berikan Tanda seperti ini Untuk sementara sudah selesai Kita berikan nama saja ya Biar gak susah ya Certif Foto misalnya Certif Foto Oke ingat-ingat ya Nanti namanya ya Nanti lupa Oke kita enter Dan Secara otomatis Nanti disini akan ada Certif Foto Baik sudah selesai teman-teman Untuk membuat Tampilan slide nya Ini kira-kira yang akan Diperbanyak nanti Sekarang kita buat Yang google form nya Yang google form nya kan harus ada Nama sama foto tadi Untuk upload ya Yang pertama adalah kita membuat Google form nya Kita klik aja di bagian tadi ya Disini ya Lalu disini kita buat Namanya Formuler Ya formulir Boleh formulir Mengisi Apa Sertifikat tadi Atau formulir sertifikat aja Intinya pada dasarnya Saya ingin Buat tutorial ini Memasukkan Memasukkan gambar Teman-teman Karena beda ya Antara memasukkan gambar Dan memasukkan teks Pada Hasil di sertifikat itu Atau hasil di google Slate nya Baik setelah itu Kita berikan disini Nama seperti ini Nama dan Ini akan Shot answer Kita pilih shot answer ya Lalu Tambahkan lagi Nah ini Kita kasihkan foto Seperti ini Kita berikan File upload Ya file upload Untuk bisa mengupload Kita setujui Ya isinya foto Lalu Allow only specific file Spesifik file Ya Ini boleh kita Centang Artinya nanti hanya Image saja Yang diperbolehkan Kita pilih yang image Baik Setelah itu Nanti ini File nya Atau file nya Cuma 1 Maksimal file 10 Oke Gak apa-apa Kita udah selesai ya Sampai sini udah selesai Untuk membuat Google form nya Kalau kita preview kan Seperti ini Hasilnya Seperti ini ya Oke Ada tambahan Teman-teman Untuk menggunakan Akses ini Untuk menggunakan Foto Dijadikan Dijadikan sebagai Bagian dari Formuler tadi Maka Folder yang Yang ada di Google Drive itu Harus disetting Sebagai Folder Public Ya Tadi saya Ini kan Hasil dari Download nya Itu Kita lihat ya Hasil dari Upload peserta Itu kan disini Nah ini dia Kita klik ya Nah ini ada File foto Dan disini Kita setting Sebagai Sebagai Apa Sebagai Public Kita klik kanan ya Lalu share Baik Lalu kita Pilih yang Di bagian disini Change to Anyone with The link Ya Ini kita Pilih yang Anyone with The link Ini sudah Benar ya Sebenarnya ya Lalu Viewer nya Kita pilih Editor Nah biar Bisa mengedit Untuk mengakses Foto tadi Baik Lalu kita klik Ya Kalau sudah Gambarnya Seperti ini Ini sudah Tershare Sudah Bentuknya bisa Disharing Bisa dibuka Oleh yang lain Ini untuk Apa Akses Biar Add on nya Yang Tadi autocrat Yang kita gunakan Itu bisa Menyatu dengan Bagian dari Foto Foto ini Ya Bisa menyatu Folder foto ini Intinya seperti itu Teman-teman ya Kita menuju ke Formuler Certificate lagi ya Di bagian Editing Yang disini Ini kalau Kalian mau Ganti Diklik aja disini Nanti sudah Ganti Baik Setelah itu Kita Menuju ke Bagian Disini teman-teman Responses Responses Lalu Kita menuju Ke bagian Disini Create Kita Mau Mengakses Sheet nya Hasil dari Pembuatan Atau hasil Dari upload Itu kan Hasilnya bisa Dilihat disini Disini ada Sesuai dengan Namanya tadi Ada name Ada foto Ya Baik Yang sekarang Foto yang ada Dihasilkan disini Itu tidak Serta-merta Langsung bisa Di inputkan Pada autocrat Teman-teman Jadi harus ada Embed Istilahnya itu Jadi disini Kita buat For Apa namanya ID baru Seperti ini Tetapi disini Ada Arrange formatnya Reformatnya Di autocrat Sudah Menyebutkan Disitu sudah ada Cara untuk Menambahkan Ini Saya Lihat disini Nanti akan Saya Cantumkan Juga Di bagian Itu Di bagian Deskripsi Teman-teman Saya copy Aja disini Biar kalian Tidak Susah-susah Reformatnya Sudah disediakan Jadi mudah Intinya Seperti ini If Rho A ini Ada datanya Yang di A disini Ada datanya Maka Nanti Di Subtitle Yang di D Ini kan yang D Kita akan Mengambil Data yang Data di D ini Mengambil Data yang Di C Untuk Ditampilkan Sebagai Sebagai Foto Kalau Ini Berarti Ini kan Datanya Di C Berarti Sini Saya Ganti C Yang kalian Harus Ganti C Ini Ganti C Jadi Jangan lupa Diganti Data C Data dari Sini Dipindah Kesini Untuk Ditampilkan Intinya Seperti Itu Untuk Foto ID Subtitlenya Kita Klik Nanti Nanti Akan Muncul Disini Foto ID Kalau Sudah Ada Foto ID Disini Sudah Benar Insya Allah Tinggal Ganti Ini Aja Teman Teman Baik Teman Teman Sekarang Kita Menuju Ke Add-on Yang Sudah Kita Install Autocrat Kalau Kalian Belum Tahu Cara Install Mudah Cara Install Add-on Ini Lalu Get Add-on Ini Kalau Belum Meng-install Seperti Ini Lalu Nanti Kita Klik Pada Autocrat Ini Kalau Sudah Seperti Itu Nanti Akan Muncul Disini Teman-teman Autocrat Lalu Ada Launch Disini Kita Muncul Kita Aktifkan Nah disini Ada Working Itu artinya Sedang Berjalan Dia Dia Sedang Berjalan Aplikasinya Kita Tunggu Sampai Loading Benar Bagus Lalu Kita Klik Pada New Job Untuk Membuat Job Baru Lalu Disini Kita Berikan Nama Certifikat Certifikat Itu Lalu Next Ini Tidak Masalah Tidak Pengaruh Yang Pengaruh Disini Teman-teman Choose Template Ini Harus Kita Ambil Template Yang Sudah Kita Buat Yang Pertama Tadi Menggunakan Google Slate Biasanya Nanti Ada Disini Certif Foto Namanya Benar Lalu Sekarang Kita Klik Next Kita Klik Next 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 Laja Nanti Setelah Nyampe Disini Kita Pilih Nama Namanya Tersesuai Nama Nama Terus Foto Foto Ini Yang Kita Ubah Dari Standar Kita Ganti Sebagai Image Maka Nanti Akan Muncul Seperti Ini Ada Instruksinya Juga Kalau Kita Klik Instruksinya Maka Akan Tampil Pada Yang Di Bagian Tadi Yang Di Bagian Tadi Yang Kita Copy Tadi Ya Teman-teman Baik Setelah Itu Disini Kita Ubah Teman-teman Menjadi Foto ID Tadi Ya Foto Yang Ini Jangan Yang Fotonya Aja Jangan Yang Filenya Tapi Yang Foto ID Baik Teman-teman Setelah Kita Memilih Yang Foto ID Dan Nama Karena Yang Saya Butuhkan Cuma Dua Ini Boleh Kalian Kalau Misalnya Menambahkan Tanggal Dan Sebagainya Bisa Tapi Saya Yang Terpenting Adalah Untuk Formuler Sertifikatnya Nama Dan Foto ID Aja Baik Setelah Itu Kita Klik Pada Next Kita Kasih Nama Namanya Boleh Menggunakan Seperti Ini Biar Nanti Muncul Juga Di Pengiriman Seperti Itu Atau File Ini Kita Pilih Google Slad Kita Pilih PDF Lalu Kita Klik Next Kita Bisa Menaruhnya Dimanapun Kalau Yang Ini Bisa Menaruhnya Di File Manapun Misalnya Kita Membuat File Baru Juga Bisa Ataupun Di File Yang Disini Juga Bisa Tapi Saya Lebih Suka Biasanya Membuat File Baru Teman Membuat File Baru Yang Hasil Dari Latihan Disini Misalnya Saya Buat Baru Disini Misalnya Hasil Itu Aja Hasil Aja Baik Ini File Nanti Akan Saya Paruh Disini Semua Kalau Mau Dikasihkan Ke Orang Lain Kita Share Aja Share Lalu Kita Jadikan Public Seperti Itu Viewer Unwine With Link Lalu Disini Editor Biar Mereka Bisa Buka Juga Nanti Kita Kasihkan Link Baik Setelah Itu Kita Kesini Teman Teman Kesini Lagi Lalu Kita Choose Folder Kita Gabungkan Antara Yang Dua Tadi Ini Kan Hasilnya Tadi Oke Select Ini Boleh Dihapus Teman Teman Yang Atas Yang Gak Kepakai Yang Hasilnya Nanti Akan Masuk Kesini Lalu Next Lalu Next Kalau Sudah Ini Kita Klik Next Next Terus Ini Share Dokumen And Send Email Ini Kalau Memang Tadi Ada Satu Kolom Lagi Teman Teman Misalnya Email Seperti Itu Boleh Kita Share Ke Email Atau Coba Nanti Saya Untuk Sementara Saya Buat Tidak Pakai Email Terlebih Dahulu Biar Nanti Kalau Email Bisa Mempelajarinya Yang Kemarin Formuler Kemarin Boleh Seperti Itu Kalau Misalnya Mau Share Email Kita Klik Disini Lalu Disini Kita Berikan Email Seperti Itu Tapi Saya Tidak Perlu Oke Lalu Sekarang Kita Klik Next Kita Klik Run Form Tiger Trigger Oke Yes Kita Mulai Untuk Melakukan Atau Memulai Untuk Membuat Apa Membuat Formulnya Berjalan Lalu Kita Save Baik Teman Teman Seperti Itu Ini Lalu Kita Save Lalu Kita Bisa Run Run Job Kita Jalankan Job Kita Jalankan Satu Hikad Baik Karena Tidak Ada Ini Kita Tutup Ini Sudah Berjalan Sebenarnya Baik Teman Teman Sekarang Kita Lihat Hasil Akhirnya Ini Yang Menentukan Teman Bisa Atau Enggak Ya Sertifikat Formul Tadi Yang Kita Isikan Disini Ini Kita Buat Sekarang Namanya Misalnya Namanya Nama Saya Wahid W Besar Dari Yadi Baik Setelah Itu Foto Kita Kasih Foto Saya Tidak Ada Foto Oke Lalu Upload Setelah Di Upload Nanti Seperti Ini Lalu Kita Submit Ini Sudah Selesai Teman Temannya Kita Lihat Di Formulernya Sudah Jalan Disini Tinggal Menunggu Yang Ada Disini Start Kita Menunggu Yang Disini Link Merger Dokumen Tadi Kita Tunggu Biasanya Perlu Waktu Ini Sudah Muncul Ini Sudah Jadi Kita Lihat Kita Klik Ini Teman Teman Sempurna Bukan Yang Di Dalam Disini Juga Sudah Muncul Mestinya Dihasil Ini Dia Sekarang Sudah Menggunakan Foto Seperti Seperti Itu Teman Teman Kalau Kalian Ingin Menambahkan Satu Lagi Misalnya Email Yang Akan Dikirimkan Ke Email Juga Bisa Teman Teman Di Certifikat Ini Tadi Kita Menuju Ke Editing Yang Disini Question Kita Tambahkan Satu Lagi Email Misalnya Biar Bisa Masuk Email Email Seperti Ini Pakai Sotansword Baik Setelah Itu Ini Biar Rapi Taruh Di Atas Jadi Tampilannya Nanti Seperti Ini Ada Email Oke Tampilan Yang Selanjutnya Di Bagian Di Hasilnya Juga Mestinya Harus Ada Email Ini Sudah Ada Email Kita Refresh Sekarang Sudah Ada Email Di Bagian Disini Tapi Ini Jadi Nanti Berubah Ini Ini Kan Menjadi D Sedangkan Tadi Foto ID Disini Itu Mengambil Data Yang Dari C Oh Benar Teman Teman Jadi Email Menggunakan D Tapi Datanya Ini Tetap Menggunakan C Mengambil Yang Sini Tidak Menggunakan Yang D Baik Ini Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Artinya Tidak Usah Dirubah Kecuali Di Auto Cut Tadi Kita Rubah Sedikit Untuk Menambahkan Email Kita Tambahkan Email Ya Disini Kita Edit Lagi Karena Saya Akan Menaruh Email Atau Biar Bisa Kirim Langsung Email Seperti Itu Kita Coba Aja Kita Next Next Ini Tidak Usah Diubah Yang Dibagian Next Lagi Next Lagi Next Lagi Yang Dibagian Share Tadi Yang Diperlu Diubah Yang Disini Share Kita Ubah Klik Menjadi Share Dokumen Yes Kita Jadi PDF Lalu Ini To Share Juga Bisa Kita Kasih Yes Karena Akan Diberikan Akses Send Form Generic To No Reply Ini Ini Tidak Ap Yes Tidak Basta Tidak 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 Yang Penting Tidak 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 Ne Tidak Seperti Ini baik CC nya enggak usah enggak usah replay to ini juga enggak usah karena ada nanti sudah di jendere kini ya kalau memang enggak mau jendere kesini maka disini akan bisa tanya ke siapa seperti itu lalu disini tipe in subjek ini dikasih misalnya sertifikat boleh dikasih nama ya nama sertifikatnya apa lalu namanya siapa atau nama dulu juga boleh pelatihan baik setelah itu juga disini juga bisa ya dikasih nama juga ya kepada misalnya seperti itu lalu kita kasih nama lagi baik terima kasih atau kata-kata apalah silahkan download pada form atau dokumen di bawah ini juga boleh lalu kita klik next ya kita klik next lalu shift aja udah selesai teman-temannya nanti akan terkirim kalau yang pertama ini enggak bisa terkirim ya karena karena kita sudah jalan ya sudah jalan tadi ya ini di rancop coba untuk meyakinkan saja kalau ada satu berarti clean up sudah bagus ya sekarang akan saya kirimkan ya menggunakan alamat alamat email ya saya ulangi disini misalnya wahib saja ya wahib terlalu emailnya juga wahib.fsml kampus saja ya oke lalu selanjutnya kita kasih foto fotonya saya cari foto ini aja wis ini ada foto tapi besar sekali nih lama nanti oke yang dikit aja ya yang kecil aja yang kecil mungkin kasih inilah ini juga lumayan sebenarnya oke upload kita upload email fotonya sudah selesai lalu kita submit kita tunggu disini aja sudah muncul sudah muncul emailnya juga sudah muncul sekarang barusan aja ada emailnya nah ini kita tinggal tunggu yang ini kita tunggu datanya sudah ada tinggal nunggu mergernya ya ini sudah ada mergernya juga ada ada nama saya kita buka aja ya yang wahib ya di sini aja biar kalian yakin bahwa disini ada termasuk juga ada gambar Garuda nya sudah muncul disini oke sekarang di email saya buka email saya email ini mendebarkan ini kalau nggak masuk ya kalau nggak masuk ini perlu belajar lagi nih oke semoga masuk nah ini kita sudah menggunakan dari kampus teman-teman ini dia sertifikat pelatihan wahib ini ada kata-kata wahib teman-teman kepada wahib terima kasih oke teman-teman terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa like komen dan subscribe share ke teman-teman kalian semoga tutorial ini bisa mendatangkan manfaat hanya itu mungkin yang saya minta share subscribe dan bagikan pada teman-teman kalian semoga kita ya selalu bisa membuat tutorial yang baru lagi dan doakan saya untuk supaya bisa sering ya sering diberikan kesehatan agar bisa membuat bisa berbagi informasi seperti ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh